oke halo pemirsa on lagi on lagi nah ini hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba juga dan mumpung tanggal muda jadi ayo kita lanjutkan perburuan baramudi yang belum berhasil kemarin nah ini kemarin saya udah ngobrol-ngobrol sama mas Nuris sepulang dari maceng gambis kemarin nah itu saya nyampe rumah sekitar jam jam berapa jam setengah dua kalau gak salah terus W.A. sama mas Nuris terus dia kesini sekitar jam 4 saya ngobrol-ngobrol sama mas Nuris itu sampai sekitar jam 10 buat acara hari ini nih ya bukan hari ini besok lebih tepatnya nah ini skenario nya bakalan beda Musa kemarin itu kan rencananya saya mau ke spot itu namanya apa kemarin itu oh reklamasi ya namanya itu reklamasi kan harus nyebrang pakai perahu ya tapi mancingnya itu tetap di pinggiran musa dan setelah ditimbang-timbang itu nyebrang tuh biayanya itu hampir sama-sama on-boot jadi setelah ditimbang-timbang akhirnya sekalian kita putuskan on-boot musa jadi besok ini mancingnya dari perahu kita bakal muter-muter keliling dermaga di bawah jembatan-jembatan itu nah biasanya kan di sepot-sepot kayak gitu tuh yang buat nyarang baramundi terus untuk alat-alatnya ini berbeda juga musa ini ini tak ringkes buahnya banget karena besok itu mancingnya di on-boot dan lokasinya itu gimana ya deket sama-sama perkampungan deket sama-deket sama peradaban jadi nggak perlu bawa kumpul nggak perlu bawa flashit nah kalau kemarin tuh kan karena mancingnya itu di tempat yang jauh dari peradaban makanya saya bawa yang kayak gitu kemarin tuh ini karena nggak dibutuhkan jadi yaudah kita bawa segini aja nih ini tak jelasin dulu ya ini satu-satu mungkin biar lebih jelas ini jurannya saya bawa ini juran jigging ini bener-bener lama nggak turun ini rencana saya dulu mau saya pakai buat belajar main jigging tetapi ternyata di kapal mabuk jadi jadi nggak jadi kepake buat jigging tapi udah beberapa kali turun buat main dasaran buat nyari kakak merah itu berangkat dari pantai sini nah ini leg jigging daido trisula settingan untuk pe24 24 atau 34 ya entahlah yang jelas settingan buat pe4 lah ini maksimalnya setelah sekian lama nggak turun akhirnya bakalan turun tapi ini nggak saya pakai buat jigging loh ini ini besok buat main dasaran ini terus satunya tetap ini bawa Ogawa yang kemarin itu dengan belum sempet kepake ya karena gimana mancingnya nggak sesuai ekspektasi eh bongkar nggak usah ya kayaknya sesudah nih yang kemarin itu terus realnya realnya tetap ini bawa si ini Daiwa MGZ ukuran 3000 ini oleh dari Taiwan yang udah sempet amis kan kemarin tuh amisnya sama kelapu tapi bukan target terus ini satunya ini eh bawa daido daido apa kemarin tuh lupa saya ini real pemberian juga ini pemberian dari Masrio Rui Cili barengan sama itu Jorani Cikiewir Oh daido Hydra daido Hydra SW4000 nah ini kemarin udah tak isi pe pe3 terus tak tambahin lidernya mono ini 40 helbi harusnya udah cukup lah ya pokoknya nggak diserang babon 10 kilo ini isi wanilah dan lagi pula kan mainnya on boot ya jadi lebih aman lah terus ini bawa kail-kailnya ini tinggal sisa tiga mungkin besok kita mampir toko pancing lagi buat genep yang kurang-kurang ini terus kili-kili kili-kili nomor 8 kayaknya udah cukup ya ini terus pelampung nah ini pelampung jadi satunya membuat settingan dasaran satunya buat main pelampung rencananya gitu terus ini pemberatnya pemberatnya bawa yang ukuran segini ini beratnya berapa entahlah mungkin 15 gram mungkin 15 12 terus ini mungkin 20 ini mungkin 25 pokoknya ukurannya berbeda-beda ini semakin besar semakin besar terus lidernya ini saya bawa samar 25 lebih sama ini senar-senar munung ini 40 lebih terus ini center terus tang sebetulnya sudah cuma itu tok terus apalagi ini Oh ya kemarin tuh kan di akhir video saya sempet nginfoin buat bulu-bulu yang ada di kawasan yang ada di daerah sana itu yang biasa mancing bara mundi saya tawarin buat ikut partisipasi tapi ternyata kayaknya agak ribet ya ini ini kemarin udah ada beberapa komen ini banyak banget yang nawarin spot-spot terus ngerekomendasiin spot tuh banyak banget nih tak bacain beberapa nah ini videonya bakalan panjang nih jadi sebaiknya disiapkan dulu copy pisa mudutnya disiapkan biar lebih jenak nontonnya ini harus tak sampaikan kayak gini biar ceritanya itu runut gitu loh biar enggak terlalu banyak pertanyaan ini tak bacain dulu ini sekalian tak tanggepin nanti beberapa komen yang ada di video kemarin yang ada di episode pertama kita sebut episode pertama saya terus ini episode keduanya dan mudah-mudahan berhasil karena kalau nggak berhasil bakalan panjang lagi nih kayak kota ijo yang akhirnya nggak berhasil itu ya tak bacain dulu ini ini yang yang pertama dari pemilih akun TRS TV PN gak keliru taca aku wong Surabaya mancing ini kalau sembuh kok PN tambahnya Surabaya gulai wakparita pokok setrekwis janemah pene jembatan suramadu suramadu perahu mungkin ngantar ke bawah jembatan 200ribuan iya bisa nah ini info lagi ini perahunya lumayan murah bisa ini perahu yang udah tak booking kemarin sama Mas Nuris itu itu harganya juga 200ribuan jadi kita eh tapi enggak ding 250 ding totalnya itu 250 karena kaptennya kaptennya itu minta sarapan sama rokok jadi hitungannya 250 lah tapi masih worth it masih worth it buat orang-orang dengan kantong tipis seperti saya kita lanjut lagi nih yang kedua dari pemilih akun nari 1190 support turun sonbut dari Gunung Anjar Surabaya bolos potful baramudi enggak tahu ini besok mau dibawa kemana kita ngikut kartennya aja biar dicariin supportnya terus lanjut dari Lingga Putra ma coba di Pulau Dem ini saya belum tahu terlanjut dari pemilih akun B7blot PT Terminal Nila Mutara nah betul sekali ini nama-nama lokasi tempat saya mancing kemarin namanya itu nama lengkapnya itu PT Terminal Terminal Nila Mutara bukan nama sepot sih tapi nama-nama lokasi kasihnya itu miliknya ini PT Terminal Nila Mutara ini setelah selanjutnya dari user CP enggak ada namanya saya ada spot baramundi di Sidoarjo Mas kalau mau mancing monggo ke rumah tak anterin Mas di jamin nah ini ini banyak juga ini yang komen model-model begini ini kan gimana agak repot ya saya disuruh ke rumah lah rumahnya itu mana kan saya nggak tahu harusnya itu mungkin dikasih kontak WA atau mungkin langsung hubungi saya lewat kontak WA yang ada di deskripsi Nah itu kan harusnya gitu dengan orangnya ngomong-ngomong main di aku kan daruh masa terus lanjut dari ini baramundi nyoban dek locor Mas ini nggak ada namanya juga ini nah terus ini banyak juga yang ngerekomendasiin support locor nah ini gimana saya penasaran banget ini sama support locor ini karena selain baramundinya bandengnya itu katanya monster-monster juga jadi sebenarnya motif saya buat kesana itu besar sekali cuma ya itu saya belum tahu dan enggak ada temen yang bisa yang yang tahu daerah sana yang bisa jadi juru kunci gitu loh kalau harus nabiak-nabiakan apalagi jauh ya jadi gimana mungkin lain waktu aja lah kita rencanain lagi nih untuk nyobain spot locor entah nanti kesana berburu baramundi atau bandengnya Oh ya tadi ada yang yang kelewat ya nih ini longsah sama ini punya yang Mas Nuris ini karena nggak saya nggak begitu butuh ya kalau di Laut Utara itu kebanyakan mancingnya itu buat wadah ikan tuh cuma kayak gini nih apa ini nyebutnya nih cantrolannya Oke ini selanjutnya saya mau lanjut beres-beres terus istirahat biar besok itu fresh terus entah nanti Mas Nuris ke sini atau saya ke rumahnya Mas Nuris masih belum tahu yang jelas Mas kita ketemu Mas Nuris dulu terus habis itu langsung meluncur ke sempurna yang kemarin parkirnya tetap di lokasi yang kemarin itu oke kita tutup dulu lanjut lagi besok nah gini 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 oke sampai lokasi Mirsa sampai di Surabaya lagi mana ini bolo-bolo yang ada di Surabaya ini mana ya di absen dulu di absen dulu oh ya dan ini tadi misalnya sebenarnya saya itu nyampe sini udah dari kemarin sore dan tadi malem tuh udah mancing ini kan pagi ya pagi sekitar jam 6 pagi sekitar jam nah tadi malem tuh udah mancing dan nggak disangka nggak dinyana kita dapat ini misalnya dapat ini coba kita lihat tuh dia tuh istimewa sekali target guys Sibara mundi ini sisinya udah agak berantakan soalnya tadi dilepaskan di tepian itu dan ada batu-batu terus dilempit-celempit akhirnya kayak gini sisinya brodol-brodol tapi ini yang dapet ini bukan saya ini yang dapetin mas nuris semuanya jadi tetap saya belum dapet ikan misalnya ikan pertama atau baramudi saya pertama masih belum dapet ini karena tadi malem itu saya mulai tidur misalnya nyiapin fisik buat hari ini karena mancing beneranya itu kan yang ini pagi ini yang on boot ini nah ini soalnya kalau nggak nggak disiapin fisiknya misalnya itu resiko maguk hehehe jadi saya sempet mancing juga sih semalam tuh sempet mancing tapi cuma iseng-iseng aja nggak terlalu serius banyak tidurnya dan malah hasil waktu ikannya makan itu momennya sebentar banget tuh tadi malem tuh saya pas tidur terus mas nuris teak-teriak muas en setrek muas muas gitu katanya terus habis itu saya bangun tak lihat setrek lagi terus habis itu saya coba ikutan nggak sempet dimakan malah mas nuris itu yang dimakan terus habis itu udah tiga ekor yang naik tiga ekor dan ini tadi mas nuris masih masih keluar nyari perbekalan sekalian nyari umpan dan ini peraunya juga belum datang jadi kita tunggu dulu oh itu disitu ada yang jalan misalnya ada ada orang jalan itu coba kita pesen nih misalnya cak leona belana ya oke langsung oke guys alhamdulillah dapat tambahan umpan belanai nanti ada petambahan variasi umpan jadi bisa memperbesar kemungkinan ketemu barang mudi nanti hehehe kita tunggu dulu ini mas nuris dan trawunya ini biar dateng dulu nah ini dia nih mas nurisnya udah dateng guys kita cek dulu cek dulu cek dulu cek dulu ini temanku kayak tukangnya jaring eh ready ya enak belanak barang apa nih oh yus golek ini rombol hewuna ya nah kita tambah lagi nih udangnya ini tadi hasil belanjanya mas nuris tuh ini tadi peruh 100.000 yang mau 100.000 yang kukur campur keren mah campur oh ini kita tambah lagi nih 20.000 tapi yang kecil-kecil enggak ya belanaknya kulah aku pesen omong ayo kecil-kecil enggak udah itu gua pasti hormatnya oke masukkan sini koma pokok clog volumes digunakan sekarang oke masukkan uw album ini rendah di aftabih aftabih men shares di dalam 80g wong kr3nya aftabih nya bisa tewa suka lihat modelnya juga tidak berg 김omong segera oke larung-larung komsal nggak ada yang ada apa ini? karena anak marikopal tebal oh ada yang ada eh, ini harusnya cak cak, cak cak, cak cak, cak cak, cak cak, cak cak cak, cak cak, cak cak, cak cak cak, cak 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 oke, sama-sama oke semuanya udah ready ini ini rangkaian udah terpasang juga ini yang rangkaian pelampung sisa tadi malam itu pumpan udah ready sarapan udah perbekalan komplit rokok aman perahunya juga udah datang tuh nah ini perahu beserta kaptenya guys wah itu semua ngapengap udah siang piras kore empat kosong oke 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 siap guys ya ya kita naikkan kita naikkan kita naikkan ya siap guys dih kita mau lumuncur ke support oh iya ini kita sambil merangke settingan dasaran ini si Trisula nya ini kita siapkan tanggih pelampungan nah ini udah sampai di spot kita parkir dulu ini disini kita pakai yang agak gede dulu harapannya biar dapat ikan gede juga mudik mudik guys sabar dong kita pasang di kepalanya sini terus kita semprotin ini ramu hancurannya cos 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 kita lumuri dan luput yuh kita turunkan udang pertama di video kali ini dan di trip kali ini bismillahirrahmanrohim cemplung backlight apa ini? aman 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 yui wah disini gak terlalu dalam ini kedalaman berapa ini kapten? ini kalau air pinter ada 2 meter oh 2 meter lah ya kedalaman 2 meter kata-katanya kurang lebih yuk 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 ini beda teknik ini beda jurus mas nulis pakai pelampung harus saya main dasaran nyerangi sorry yuk 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 ya kita geser kita geser ini support pertama ini song kita geser kita geser nah ini dia kita coba di bawah jembatan ini uh enak ini pedugas ya kita mainkan kita mainkan yuyuyuy bismillahirrohmanirrohim kita turunkan disitu tuh sisi sebelah situ bismillahirrohim selempung oke bapaknya petonan dan collab ya 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 ayo ayo makanlah baramundi ku baramundi pertama ku ayo lagi-lagi jangan lama-lama ayo ayo dong baramundi kamu dimana ayo oh di sini song juga misalnya kita geser lagi ini lagi-lagi song ini kemana lagi saya masih belum tahu nanti gb biasanya rute nih nanti geser oh pindah rono oke jalan lagi guys kita menuju ke jembatan yang sana itu kelihatan gak nih kelihatan gak oh kelihatan tapi kecil banget hahaha tuh ada truk-truk lewat tuh kita coba di bawahnya situ mudah-mudahan ada target sih baramundi mudah-mudahan saja ayo kita masuk-masuk-masuk masuk ke lubang oke sampai di support berikutnya guys kita mainkan disitu enggak pepannya tembok guys bismillahirrohim iya oke masuk ayo baramundi baramundi ayo makanlah umpanku udah enak segar bercuket-cuket menari-nari ayo gendang disikap agak berlawanan aduh kosong juga dong support ke-4 kosong juga naseh deh gimana ini apapun belum jamnya ini ya kita keser lagi kita keser money nah ini dia misalnya di lokasi berikutnya ini di bawah ini di bawah apa ini namanya ya pokoknya di bawah ini aktivitas bengkar muat barangnya loh wuuh ini kayak dingin madanya guys tuh wah asyadi sekali uh yuyuy kita mainkan cek dulu udangnya kok sudah lemas tes dulu waduh udah lemes dong udah lemes ini udah masih hidup sih masih hidup masih layak dimainkan ini nah coba kita lemparkan ke situ tuh aleh aleh malahnya antolet dari kita opo kita lemparkan bismillahirrohmanirrohim enggak celopok oke yuman sudah turun ini ini support ke-5 ya tadi ya Nah sudah support ke-5 dan udah lumayan siang di sekitar jam-jam berapa sih tak boleh sih ini berapa jam berapa ini uh jantung sepuluh guys 9-3 uh mudah-mudahan di sini ada target mudah-mudahan saja eh dimakan dimakan eh ada yang makan ada yang makan eh lulul oke apa ini uh bukan target guys lahosan-lahosan tuh wohin tadi umpannya tak tarik mau dikulung kok ternyata dimakan wah entulah ikan pertama tapi belum target belum target tapi tetap Alhamdulillah sini jadiin satu sini ini gimana kondisinya Oh masih hidup loh masih hidup semua cuma kondisinya udah agak kacau itu enggak enggak papa masih fresh dagingnya tetap masih fresh mudah-mudahan nanti bisa tahan hidup sampai sampai selesai nanti Oke udah lagi guys yuk kita turunkan lagi cek dulu jangnya tuh masih sehat masih sehat sepertikur ayo kita turunkan bismillahirrohmanirrohim Ayo baramudi baramudi ayo ada makanan enak sini-sini-sini berurau-urau si acabioni if muik guys nah kapanek number jОyi guys Hai stop Iya nanti tri-tili ya Opok ya udah udah Udahnya tinggal sedikit nih ada makhluk-makhluk kecil berulah udah mudah-mudahan nanti masih cukuplah sampai sore harusnya lebih dari cukup harusnya untuk segitu doyang mati bencana besar bencana besar duh sembuh yang penting kita usaha semaksimal mungkin Those captain strike Tape stripe Oh susah interestus ada pertanda kuat lu 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 Apa ini apa ini kerapu ya di mana serap ngubilu 0 0 0 0 0 okea serok teroka ayo sini oh tompel guys tompel gede wuuh hedan tompelnya segini nih wuuh istimewa istimewa kapten mengawali setrek yang ikan beneran ini pun monggo kapten amit mantap lah nah ini kan mari ngantuk ya dong enak tondone kewan gese yuk leparkan lagi bismillahirrahmanirrahim gimana gimana oh turunnya disini ya ini lho buru ikan yang begali umpan saya tadi lho apa gerangan ini udah umpan tinggal sedikit mati-mati malah di begali wah kapten setrek lagi guys kaptennya setrek lagi apa itu apa itu oke oke kini 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 tak sirupkan keseronokan yo nasib nasib tapi penonton Guys Berang-langsung Oke wow topel ne lowers tombel Uja lokel-kelhan tuh sekiris gitu tuh kalo kalo nmn Ringe Rai nyeri 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 ngareng oke kita lepasin ya sekalian yuk mainkan lagi mainkan lagi semprot dulu gitu sih gitu sih ben jeluprut tongkas terakhir metu cukup oh yuh kita turunkan bismillahirrohmanirrohim ya Allah walaupun kita anjing loh ya Allah kok kita anjingkan di ini deh ayo dong nah saya kuatnya senarai lah saya gede-gede eh yuh kita taruh disini nah wes kami juga gudu nih eh ayo dong krisulaku lama gak turun ini ayo dong cari mangsa cari mangsa eh eh oke 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 guys strike guys oke 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 siap siap ayo dong mampu yuk turunkan lagi bismillahirrahmanirrahim hal ini nih hew mana tadi tersangkanya yuk sini 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 oke udah sampai dasar nanti yuk nanti yuk rasanya sui eh 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 tuh katanya malah strike lagi tuh katanya strike lagi guys oh iya serok 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 mana serok sini 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 yuk kita serok apa ini kira-kira apakah masih tompel wow tompel lagi guys tapi ya lebih kecil ini lebih kecil tapi ya udah terhitung gede tetep terhitung gede tuh luar biasa jangan medali tukang syuting loh jangan berat perawah huuuh luar biasa ya kelihatan tuh hasilnya cuma saya ini belum dapat dan target target utamanya ini gimana ini ceritanya gimana mau seharapnya gagal kena nih berat ya berat-berat tapi masih ada waktu sih ini masih ada waktu udah sore banget loh ini hampir gelap gambarnya udah nggak kelihatan loh jam 17.25 setengah 6 guys sudah tengah 6 tapi ini harus turun belum bisa pulang jadi harus lanjut ini dan barang mudi juga belum dapat bisa kita lanjut aja sampai nanti airnya tuh memungkinkan untuk pulang dan mudah-mudahan nanti ada hasil mudah-mudahan tapi kayaknya kamera bakal tamatiin soalnya kita nggak bisa main lampu kita nggak bisa main lampu ah oke mesah ini kita udah menepi ini jam berapa ini ya Oh jam setengah 9 guys jam setengah 9 terus itu dia tuh hasilnya tuh sekarang punggung-punggung eh bisa mampu oh iya punggung-punggung tuh wow ini malah punggung iw itu loh namanya hilang Sito apa? Amundi nih untuk ini lagi siji kembali di lamung siji sudah lah nanti aja nanti aja di rumah kita bongkar lagi jangka beresisik seperti mulai apa eh ayo 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 yoyo turun dulu turun dulu sih misalnya tak ttho dulu aja ya ini videonya lagi nanti kalau udah di rumah aja kita bongkar ini hasilnya kita review terus mungkin nanti sekalian kita masak kalau gak capek oke sampai rumah ya Allah capeknya minta ampun capek ngantuk dan agak bete ya Allah ini nyampe rumah sekitar jam 2 ini tadi tuh di jalan mata itu buat kedip itu bablas nempel kita bongkar hasilnya waduh kok tetep rusak ya padahal tadi tak kasih es loh banyak banget tapi akan emang bukan coolbox ya Allah ini udah gak karawan ini tompel ini ya Allah baunya tobat maseh ini mungkin yang bisa diolah mungkin cuma ini telingnya mungkin tompelnya itu mungkin ini lausanya yang tak dapetin tadi kan satu-satunya dan yang gak sih uh masalah bahwa sudah kayak gini loh bisa uh sembuh sembuh jen parah 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 kondisinya parah ya Allah ya Allah dikasihkan nilai aja nih masalah ngampun-ngampun nih kasih yang kecil-kecil aja ban cepet disikat ban habis ya oleh sepenuh jatah mulai oleh jatah panggahan ah terus ini dia ini baramundinya nah kalau ini masih bagus-bagus soalnya tadi waktu turun dari perahu itu masih hidup misalnya bentuknya udah gak karawan gak gini tapi masih hidup tuh ini masih oke lah ini masih josh terus ini yang paling fresh ini kasih tompel nah ini dia nah tadi sebenarnya itu ada tiga ekor kan terus satunya itu hilang misalnya satunya hilang terus satunya dibawah si kapten karena yang dapet kan kaptennya oke misalnya dan seperti itu tadi hasil trip perburuan baramundi bagian kedua dan masih belum berhasil sebenarnya udah dapet sih tapi kan bukan saya yang dapet eh kalau diklaim berhasil kan memalukan jadi kita anggap belum berhasil aja dan sepertinya ini harus ketelocor ya ini ya harus ketelocor tapi entahlah ini soalnya masih ada satu support yang harus saya kunjungi nih kayaknya nih yaitu direklamasi support yang jadi tujuan awal saya waktu mau buru baramundi yang waktu itu loh perahu gagal nganterin dan akhirnya gak jadi kesana nah ini sepertinya harus saya kunjungi soalnya kalau di ini direklamasi ini kan udah ada juru kuncinya yaitu mas Nuris kalau ditelocorkan masih belum ada jadi buat bolo-bolo ini yang mau jadi juru kunci saya silahkan hubungi saya aja lewat kontak WA yang ada di deskripsi jangan cuma komen datang ke rumah saya kan gak tau rumahnya kemana itu kan repot jadi hubungi saya aja lewat kontak WA terus share lokasinya kemana ini lokasi yang harus saya tujuh biar lebih mudah nanti biar gak nabiak nabiak nah terus ini sebelum tak tutup ini ada tiga hal yang perlu saya sampaikan ini kayaknya hasil evaluasinya biar kesalahan-kesalahan yang saya buat ini gak kalian ulangi nah ini yang pertama ini salah perhitungan salah perhitungan yaitu itu waktu malam hari waktu ikan makan pas mas Nuris udah buat tiga ekor itu nah itu kan harusnya kan saya ikutan mancing disitu ya tapi saya lebih memilih istirahat karena ambilain on bootnya karena khawatir mabuk tapi sebenarnya ombak disana cukup tenang sih dan itu pagi waktu saya turun itu saya kondisi ngantuk capek dan belum sarapan juga perut kondisi kosong tapi aman-aman aja sebahkan sampai pulang itu sama sekali gak ada rasa mual pusing pokoknya indikasi mabuk itu gak ada oh iya dan lagi pula itu kan malam hari ya momennya karena kalau malam hari itu kan gak bisa leluasa ngambil gambar karena kan harus nyalain center nyalain lampu dan kalau mainan lampu itu kan ya kalian tau sendirilah bahaya itu bahaya karena ikan bisa bubar nah terus yang kedua ini ada di kapten atau di kapalnya tapi ya enggak juga sih sebenarnya bukan kaptennya tapi kita sendiri ini yang salah nah ini harusnya kita ngasih tau dulu ke kaptennya kalau target utama kita ini bener-bener baramude bukan ikan yang lain yang lain itu sunah itu saya mikirnya tuh gini setiap pemancing menurut informasi yang saya dapat ya setiap pemancing khususnya yang ada di daerah sini di daerah spot yang saya kunjungi ini nah itu kan target utamanya itu baramude tiap kali mancing itu targetnya baramude jadi saya berpikir tanpa saya ngasih tau pun si kapten bakalan ngerti kalau kita nyarinya baramude eh ternyata tidak usah karena mungkin gimana ya udah beberapa spot sih yang ada yang ada potensi baramude itu dikunjungi tapi ternyata gak ada akhirnya sama kapten itu dibawa ke spot yang potensi ikannya itu lebih bagus tapi lebih bagus untuk ikan lain bukan baramude itu di spot yang terakhir waktu si kapten dapat tompel tiga ekor itu nah itu potensinya lebih bagus tapi bukan baramude potensinya itu yaitu si tompel sama si kerapu sebenarnya ada juga sih di lokasi ini ada juga tapi gimana ya gak banyak sih banyaknya itu yaitu si tompel sama si kerapu potensi baramudinya itu lebih sedikit menurut informasi dari si kapten sendiri nah sebenarnya kan ada juga di lokasi lain yang potensi baramude tapi karena kaptennya berpikir kayak gitu jadi ya ya sudah lah dan di pertengahan jalan waktu saya menginformasikan kalau saya pengen baramude itu udah gak bisa karena air sudah surut itu spot-spot yang harusnya bisa dicangkau pakai perahu itu udah gak bisa jadi ya ya sudah lah miskomunikasi lah intinya poin kedua ini miskomunikasi nah terus yang ketiga ini ada di udangnya misal tetap ini sama kayak kemarin masalahnya di kapal sama di udang kalau di kapalnya itu miskomunikasi tadi kalau di udangnya ini kebanyakan kalau kemarin itu kurang udangnya itu terbatas kalau sekarang mentang-mentang udangnya itu banyak jadi kita membawanya itu cover capacity akhirnya kepenuhan udangnya umpel-umpelan akhirnya pada mati dan ya begitulah harusnya ini kalau udangnya masih itu sebenarnya masih ada peluang lagi sih itu waktu kita berhenti waktu kita parkir mau pulang nah itu sebenarnya si kapten itu nawarin lagi nyobain di spot sekitaran situ yang sebenarnya potensinya baramundi di depan-depan itu di depan spot yang pertama kemarin itu nah itu kan di depannya itu potensi baramundi besar itu disitu nah tapi karena udangnya udah habis karena mati-mati tadi jadi yaudahlah kesempatan kembali terlewatkan nah ini penting untuk diketahui bolo-bolo biar kesalahan-kesalahan yang saya buat ini gak diulangi khususnya di udang ini bahwa udang kurang itu ya gak oke kebanyakan itu ya lebih gak oke karena kalau kurang kan kita cuma kehilangan waktu ya kehilangan momen kehilangan kesempatan kalau kebanyakan nah ini ruginya dobel ini udah kehilangan kesempatan kehilangan duit karena gimana udang-udangnya itu cukup mahal harganya itu cukup lumayan itu udang vaname hidup itu jadi kalau mati-mati itu kan ya nah terus satu lagi nih satu informasi yang sepertinya harus kalian ketahui ini kalau mau turun berangkat nyewa perahu nah itu gini misalnya biasanya kalau kita nyewa perahu dan kaptennya itu ikutan mancing kayak saya kemarin itu nah itu biasanya hasil pancingan dari si kapten itu dikasihkan ke penyewa sama kayak kemarin itu nah makanya saya ada tompel yang tak bawa pulang itu ceritanya gitu nah sebenarnya tiga-tiganya itu catah kita sebenarnya tiga-tiganya itu tapi karena ini kesalahan nah ini satu kesalahan lagi atau kalau nggak gitu kalau nggak bawah itu lebih baik ditaruh di lampung kapal aja karena di lampung kapal itu kan biasanya ada airnya nah itu bisa itu buatnya penikan itu lebih aman daripada cuma dibawa pakai cantolan kayak kemarin itu karena kalau dicantolin nah itu kasusnya bisa kayak saya kemarin itu ikannya beberapa ada yang hilang misalnya dan yang hilang itu ikan yang gede-gede itu baramundinya hilang satu tompelnya hilang satu nah itu kan aduh lupa ya udah dapetnya cuma sedikit ada yang hilang lagi itu kan aduh jadi nambah bete nah itu kan mungkin karena ikannya udah mati ya karena ikannya udah mati jadi ada beberapa bagian yang udah yang udah rapuh akhirnya diseret pakai perahu dan waktu perjalanan pulang kemarin nah itu kan air kondisi perjalanan naik ya perjalanan pasang jadi ombak dan gelombangnya itu agak gede gelombang dan arusnya gelombang dan arusnya itu agak gede akhirnya ikan itu dapat tekanan yang lebih besar akhirnya ya itu copot terus hilang begitu saja itu oke mungkin gitu aja bisa nih tak tutup dulu ini videonya sampai ketemu di trip perburuan baramudi selanjutnya kalau ada yang perlu disampaikan silahkan disampaikan di kolom komentar sharing-sharing tip-trip dia lain-lain silahkan itu oke tak tutup dulu videonya sampai ketemu lain waktu dadah ciao terima kasih